Apa penyebab kegagalan? Emosional. Alkitab bilang, di dalam tetap tenang tinggal percaya di situ terletak kekuatan kita. Ada banyak anak-anak muda yang kalau saja dia bisa sabar, hari ini hidupnya sudah luar biasa. Tapi sayang banyak kita kadang-kadang gagal dalam menguasai diri. Kita terlalu emosional, hubungan kita dengan orang tua hancur, hubungan kita dengan teman hancur, hubungan kita dalam pelayanan hancur. Karena apa? Terlalu emosi, kita gampang sekali dipanas-panasin orang, dengar sesuatu. Eh, udah tau belum? Apaan? Pelayanan ini tidak akan pernah bisa maju kalau orang di dalamnya adalah orang-orang yang kuping tipis. Karena orang yang kuping tipis biasanya didekati oleh setan dengan penjilat. Itu teman baik. Orang merado bilang, DP baku par, mantap sekali itu. Anak Tuhan harus berjiwa besar. Dengar apapun tetap tenang. Karena sebelum kita melangkah, kita cuma bilang, Tuhan kalau ini kendak Tuhan, buka pintu seluas-luasnya. Kalau ini bukan dari Tuhan, tutup pintu serapat-rapatnya. Sama-sama bilang, saya harus mengendalikan diri. Jangan cepat emosi, jangan berpikir pendek. Tetapi beriman tentang rencana Tuhan yang luar biasa. Haleluya.